Fuji idap gangguan mental attention deficit hyperactivity disorder, ADHD, pilih stop konsumsi obat. Nama Fujianti Utami Putri alias Fuji semakin naik down 2 tahun belakangan. Tak lagi sekadar jadi selebgram, wajah Fuji kini makin sering muncul jadi bintang iklan hingga brand ambasador. Dengan popularitasnya yang meroket, Fuji ditaksir punya penghasilan fantastis di usianya yang baru 21 tahun. Namun dibalik kesuksesan itu, Fuji rupanya mengidap ADHD sejak didiagnosis pada 2022 lalu. Bukannya panik, Fuji tak terlalu ambil pusing soal gangguan mental yang diidapnya. Aku anggap itu, ADHD, sebagai berkasih, bukan sakit, buka aid. Jadi kayak, I'm enjoying it, gitu, ungkap Fuji, dikutip dari Youtube Star Pro Indonesia pada Rabu, 27 Desember 2023. Pemilik nama asli Fujianti Utami tersebut mengetahui bahwa dirinya mengidap ADHD usai diberitahu oleh seorang psikolog setahun silam. Namun menurut Fuji kondisi tersebut sudah ia rasakan sejak dirinya masih kecil. Sebenernya kalau misal sadar dari tahun lalu itu udah dikasih tahu sama psikolog ya aku ada ADHD. Tapi kalau misalnya aku ngeliat flashback dari aku masih kecil ternyata dari kecil sih emang udah kayak gitu sifatnya, ujar Fuji. Mengetahui hal tersebut, Fuji mengaku sempat ke psikiater. Usai dari psikiater, Fuji mendapatkan sejumlah obat yang harus dikonsumsi. Tetapi saat ini, Putri Bungsu Haji Faisal tersebut mengaku sudah tak mengonsumsi obat-obatan terkait. Hal tersebut dilakukan Fuji lantaran dirinya merasa tak nyaman dengan kebiasaan tersebut. Aku ke psikiater cuman kayak sempat minum obat, but I don't take it anyuarei karena aku gak nyaman, ucap Fuji. Terlepas dari hal tersebut, Fuji mengaku merasa bangga dengan kondisinya saat ini. Hal tersebut dilakukan Fuji lantaran dirinya merasa tak nyaman dengan kebiasaan tersebut. Aku ke psikiater cuman kayak sempat minum obat, but I don't take it anyuarei karena aku gak nyaman, ucap Fuji. Terlepas dari hal tersebut, Fuji mengaku merasa bangga dengan kondisinya saat ini. Fuji membeberkan sejumlah dampak yang dialaminya lantaran mengidap ADHD. Saat tengah berjalan, Fuji kerap menabrak barang-barang yang ada di sekitarnya. Bahkan Fuji pun juga menjadi pelupa dengan segala hal. Oh ini yang aku jadi suka nabrak, maksudnya tuh jalan apapun ditabrak. Suka naruh barang teledor, jadi pelupa, jelas Fuji, dikutip dari YouTube Intense Investigasi, Rabu, 27 Desember 2023. Tak hanya itu, Fuji juga merasakan dirinya menjadi lebih hiperaktif. Aku kan dulu suka banget nyemilin coklat ya, habis nyemilin coklat aku jadi aktif. Nanti pas malamnya gak bisa tidur terus energinya habis banget, terangnya. Fuji baru menyadari bahwa orang yang mengidap penyakit ADHD jika mengkonsumsi gula secara berlebihan nantinya akan menjadi hiperaktif. Ternyata kalau misalnya ADHD itu gak boleh konsumsi gula berlebih, karena itu bisa membuat aku hiperaktif. Jadi gak bagus buat kesehatan dan gak bagus buat penyakit itu, tuturnya. Sebenarnya aku juga lagi kurang-kurangin banget biar aku gak terlalu aktif, sambungnya. Belum lama ini mantan karyawan Fuji melalui HHTJ mengunggah tangkapan layar berisi cat kasar. Sang YouTuber. Hal itu pun viral hingga membuat mantan kekasih tarik halilintar itu mendapatkan banyak hujatan. Dikutip dari Youtube Intense Investigasi.